Hai waktu mau diratakan di sini semua kendaraan berat itu nggak sanggup untuk pelaksanaan pekerjaan di sini hancur semuanya juga dalam arti nggak sanggup itu kalau gimana hancur bekonya hancur berat beratnya hancur ada nggak eh operator beko yang sampai ini sampai meninggal ada ada berapa orang yang Pak Kunci yang itu satu orang oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi dengan video saya dan kesempatan kali ini saya akan berkunjung menuju ke salah satu makam keramat yang ada di kampung keramat namanya di desa Cigintung di kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang untuk makam keramatnya ada disitu ya dan konon katanya makam ini tidak bisa dipindahkan ya bahkan ada kejadian dan pas waktu itu mau ada pemindahan makam ini pakai alat berat bahkan katanya alat berat mati sendiri bahkan ada kejadian operator alat berat tersebut sampai meninggal dunia ya Wow luar biasa sekali ya makam keramat ini ternyata penuh dengan mistis penuh dengan kejadian-kejadian aneh ternyata ya Wow di depan sudah terlihat teman-teman makamnya ini berada di tengah-tengah jalan nih di tengah-tengah jalan dan menuju ke iman-ten CORA UN çok HUH juga ada kami kunjungi Link nah kesana itu informasinya ke Gunung Julang ya agak nah Gica τα juga ada temen-temen jadi ini pas berada di tengah obrig nih nih berada di tengah-tengah Hai Dan nanti kita akan coba ngobrol sama jurukunci Jurukunci dari makam keramat ini Kita akan dengarkan seperti apa sih cerita Bahwa dulu pernah akan dipindahkan Pernah akan dipugar namun pada waktu itu Alat berat yang berupa beko itu tidak mampu alias mati sendiri Bahkan ada yang sampai meninggal dunia operatornya Apakah benar atau tidak nanti kita akan coba ngobrol sama jurukunci Kita akan lihatkan dulu seperti ini Jadi ini pas berada di tengah-tengah jalan Nah kesana juga masih ada jalan Ini jalan yang tadi saya ke bawah Kesana juga ada Seperti ini Oke dan disini ada Papani Situs makam keramat Oke Kita langsung ngobrol aja Sama jurukuncinya Nah jadi sana itu tempat penambangan batu ya Yaitu Gunung Julang namanya Cari sana ada sebuah trik Nah informasinya waktu itu ini mau dipindahkan namun tidak bisa ya Nah ini saya sudah bersama Bapak kunci dari situs makam keramat Nanti kita akan coba ngobrol Berbicara-bicara dengan Bapak kunci ini Assalamualaikum Assalamualaikum Oke kita sudah ada di Situs makam keramatnya Bismillahirrahmanirrahim Bapak kunci sudah duluan disana Oke Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kampung Keramat ini Sebelum kita ngobrol Apa kunci Saya Kang WK dari Majalengka Mohon izin untuk ngobrol sama Bapak ya Ini sebelumnya ini dengan Bapak siapa ya Bapak Ujang Dengan Bapak Ujang Bapak Ujang ini Sekalaku juru kunci Makam Keramat ini apa ya Bapak saya sedikit pengen tahu Terkait cerita dan sejarah dari Situs makam keramat ini Gimana Pak Kalau situs makam keramat ini Ini bukan Sebetulnya tempat peristirahatan Bukan Tidak ada nisannya segala macem Ini bukti tempat peristirahatan Tempat penjagaan dulunya Kebetulan ini merupakan Yang menempati disini itu Nyimas Dewi Mayamaya Siapa sih Nyimas Dewi Mayamaya Nyimas Dewi Mayamaya itu merupakan Penggawa kerajaan Temung Agung Yang berdiri tahun 900 Masehi Waktu itu Rajanya Prabu Gura Jiputi Dan dia merupakan Salah satu penggawa kerempuan Satu-satunya Di kerjaan Temung Agung Jadi dia dipercaya Untuk Ditempatkan Ditugaskan Untuk menjaga daerah sini Sekitaran tahun 900 Masehi Ditugaskan langsung oleh Rajanya Ukraja Nama Agung Yang merupakan Cikal bakal berdirinya Ke Raja Semedang Larang Jijim Nyimas Dewi Mayamaya Ditugaskan disini Tugasnya Sampai ke utaranya itu Sampai ke Cirebon Keselatannya Sampai ke Pamengke Botkidur Jadi Ini bukan makam Ini makam Tempat perserahatan Yaitu Nyimas Dewi Mayamaya Kepercayaannya Prabu Gura Jiputi Selaku Raja Temung Agung dulu Terus berkembang Jadi kerajaan Semedang Larang Nah kebetulan Beliau itu Satu-satunya Tokoh perempuan Di kerajaan Temung Agung Makanya ditugaskan oleh Prabu Gura Jiputi Selaku Rajanya Untuk Menjaga di daerah sini Kebetulan Disini itu Tadinya bersatu Jadi tadinya Tidak jadi dua Jalan itu Cuma di sekitaran sini Cuma yang disini pak Sebelah sininya Tempat tanah Kesini mah Tidak ada jalan Tidak ada Tidak ada jalan Jatih gede Dari pihak sinohidro Itu kan dari sini Ini itu harus Ditiadakan sebetulnya Tahun 2009 Jadi ini harus Dipugar Harus dibongkar Harus dibongkar Harus dibongkar Barga masyarakat Memang banyak yang Setuju Tapi ada diantaranya Setuju Katanya dipindahkan Yang namanya Nyimas Dewi Mayamaya Dipindahkan oleh yang Katanya dia itu Bisa memindahkan Tapi kenyataannya Balik lagi Balik lagi Di sini Cuma kebetulan Batu mau diratakan Di sini Semua kendaraan berat itu Tidak sanggup Untuk pelaksanaan Pekerjaan di sini Hancur semuanya Dalam arti Tidak sanggup itu Gimana Hancur Bekonya hancur Beratnya hancur Ketika akan Meratakan ini Kebetulan Batu juga Sebuah batu yang itu Bisa di geser Yang besar itu Dari sini Dibongkar Sampai geser Sampai geser Keburu hancur Tidak bisa jalan Yang satu lagi Itu tuh Oh yang itu Oh iya Sampai sana Jadi yang Bisa dibongkar itu Berapa batu Waktu itu pak Cuma dua Dua Nah langsung Pihak operator Bekonya sendiri Laporan ke pihak SinoHidro Supaya dia datang Ke lokasi Untuk meyakinkan Betul tidaknya Bahwa makam Karamat itu Mengandung mistis Iya Akhirnya Dia sendiri datang Membuktikan Di lapangan Gimana kejadiannya Dia menyaksikan Sendiri Betul Malahan Beko tersebut Alat-alat Barat Tidak mampu Untuk melaksanakan Pengerjaan Keburu hancur Baru dia Menginstruksikan Untuk tidak dibongkar Akhirnya Dipugar Dijadikan bundaran Akhirnya Bongkar Kiri kanan Ini tetap Untuk Dijadikan Situs Dan merupakan Dijadikan Untuk wisata Jara Wisata jarah Supaya tidak Mengurangi Karipan Budaya Lokal Makanya Dari sejarah-sejarah Pertama Siapa yang Menempatkan Kesini Terus kejadian-kejadian Apa saja Yang pernah terasa Dan pernah dirasakan Dan pernah disaksikan Oleh warga masyarakat Ternyata Waktu pembukaran jalan Tahun 2009 Jalan untuk Menembuskan Dari Jati Gede Ke Gunung Julang Untuk penghutan Bahan material Pembangunan Bendungan Jati Gede Tapi ternyata Lokasi ini Tidak bisa Diratakan Tidak bisa Dipongkar Karena Semua kendaraan Dan alat berat itu Tidak mampu Untuk melaksanakan Pengerian Nah waktu itu Pak Kunci Mohon maaf ya Ada enggak Operator Beko Yang sampai ini Sampai meninggal Ada Ada berapa Orang Pak Kunci Yang itu Satu orang Terus yang Membongkar Bahan material Batu Melenggar Bahan material Batu Satu orang Orang Majalengka Padibluk Namanya Sampai meninggal Jadi selang Beberapa hari Sesudah kejadian itu Atau seminggu Atau sebulan Yang itu Langsung Padang meninggal Itu bukan Operator Dan bukan Tukang Batu Batu Gali batu Atau Kupuk Malah Aparat-aparat Yang terlibat Disini Perangkat-perangkat Desa yang terlibat Disini Sampai kepala desa Ini bisa dirasakan Dan warga Juga Tahu Sendiri Langkah tersebut Untuk Bumugar Situs ini Ternyata Oleh Beli-beli itu Oleh salah satu Okno Mungkin Menerima Apa itu Menerima titipan Tidak amanah Dalam pelaksanaannya Ya akhirnya Imbasnya mungkin Karena ini Sangat-sangat Kental Sangat kuat Masalah Mistisnya Disini Jangan kan Misalkan Masalah Yang model gitu Contohnya Kendaraan berat Untuk membongkar Sebagian material Yang ada disini Tidak bisa dilaksanakan Dan tidak bisa dilanjutkan Berarti waktu itu Dari operator itu Yang meninggal Berapa pak Satu orang Satu orang Kalau yang kecelakaan Kecelakaan lain Banyak mungkin ya Kecelakaan Gak cuma ini Daerah sini Dibidik oleh kamera Dari sana Itu gak tembus Kesini Oh gitu Tapi ini pak kunci Yang di belakang pak kunci Kan ada Kain ini ya Warna putih Kebetulan ini merupakan Tanda 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 bahwa beliau itu Betul-betul disini Keberadaannya Tapi dalamnya apa pak kunci Batu ini Oh batu Jadi ini hanya Sebagai petanda Bentuknya seperti limas Batunya itu Karena apa Ditutup gini Permintaan beliau juga Permintaan Nyimas Dewi Untuk ditutup Nah pak kunci Mohon maaf ya Ini saya nanyanya Terkait sisi mistis Tok kunci pernah Enggak ketemu Sama Dewi Maya Maya Atau melihat Dewi Maya Maya Kalau Kalau ketemu langsung Kalau ketemu langsung Misalkan seperti Yang meraih Sekarang ini Kita berhadapan Kalau dalam Ya apa ya Mimpi Berapa kali Sering Dia mendatangi Contohnya untuk Menutup ini Dia datang sendiri Iya Terus Dia sendiri Kalau toh Seandainya Seandainya Iya Jalan jadi nyambung Dari sana Ke pasir ingkir Jadi nyambung Jadi bagus lagi Seperti ini nih Iya Sebentar lagi nih Katanya mau Dilanjutkan Mau dicor kembali Mau dicor Untuk melanjutkan Yang sisanya ini Dia menitipkan Untuk betul-betul Dijaga Iya Mana dari beliau Iya Untuk bangunan Yang di belakang Sendiri ini Pak Kunci Ini bangunan Yang di belakang Sendiri Bila mana Datang tamu Ada yang Mau minap Apa-apa Di sini Oh di Ini di ruang Ini Malahan Saya itu Lagi mengajukan Untuk renovasi Sebetulnya Untuk rehabilit Ini sudah Tidak layak Lagi Dan terus Minta direnovasi Sekitarannya Sekitarannya Ke Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Untuk Renovasi Cagar budaya Yang ada Situs Makam Karamat Jakarta Dan disun Karamat Desa Ciklitu Oke Jadi seperti itulah Obrolan saya Dengan Bapak Kunci Dari Makom Ya Bukan makam Tapi Makom Karamat Nimas Dewi Maya-maya Yang Konon katanya Teman-teman Ini Tidak bisa Dipindahkan Bahkan Sama Alat Berat Sekalipun Bahkan Tadi Kata Bapak Kunci Pernah ada Kejadian Dimana Waktu itu Ada beberapa Alat Berat Yaitu Grupa Beko Yang akan Membongkar Situs Makam Karamat Ini Namun Semua Alat Berat Semua Operator Ternyata Tidak Sanggup Untuk Mempugar Ataupun Meratakan Situs Dari Makom Keramat Yang ada Di Desa Cegintung Dan Seperti itulah Eksplorasi Di Makom Petilasan Dewi Maya-maya Yang tidak bisa Dipindahkan Ini Berada Di Tengah Jalan Oke Saya Pamit Undur Duri Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh